Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada MalaysiaDeadline.com Kes COVID-19 Kita Sudah Atasi India dan Amerika Syarikat Kes baharu COVID-19 di Malaysia kini sudah mengatasi India dan Amerika Syarikat jika dibandingkan kes baharu bagi setiap sejuta penduduk. Bahkan, jumlah pesakit di unit rawatan rapi ICU juga sangat tinggi berbanding ketika darurat diumumkan 11 Jun lalu. Kemampuan negara ini untuk membina hospital medan juga sangat terhad. Berbanding dengan kadar kenaikan pesakit di ICU. Isu ini dibangkit oleh dua ahli parlimon veteran, Lim Kit Siang, Iskandar Puteri, dan juga Datu Seri Najib Rezak Pekan dalam kenyataan terbaru masing-masing. Bagi Lim Kit Siang, jika soalan ditanya pada awal pandemik 17 bulan lalu, apa akan dibuat kepada kerajaan jika kerajaan yang ada membenarkan setengah juta rakyat negara ini terkena wabak ini dan lebih 2.100 rakyatnya mati kerenanya? Jawabannya sudah tentu kerajaan yang ada tidak layak untuk kekal berada di puncak kuasa dan mesti digantikan, kata Lim Kit Siang. Bagi beliau, orang ramai tidak menyangka kerajaan perikatan nasional ini begitu buruk dalam mentakbir negara ini. Rakyat Malaysia tidak pernah menyangka bahwa perikatan nasional akan menjadi kerajaan yang sangat teruk dan kaki strokratik kerana gelombang COVID-19 kedua dan ketiga yang telah menjadi gelombang COVID-19 terpanjang di dunia kini telah menjangkiti lebih dari setengah juta orang dan membunuh lebih dari 2.100 orang dan masih belum ada cahaya di hujung terowong kerana yang terbuk rampaknya masih menunggu, kata Kit Siang. Bagi Najib pula ketika kerajaan PNU memdarurat pada 11 Januari lalu, jumlah pesakit COVID-19 kritikal adalah sebanyak 187 orang. Semalam pula 587 pesakit, hari ini naik 57 ke 643 pesakit dalam ICU. Bayangkan kenaikan 57 orang dalam sehari, kata beliau. Angkatan Tentera Malaysia katanya, perlukan masa hampir 2 minggu untuk membina hospital Medan Kepala Petas untuk menambah kapasiti ICU. Baru selesai dibina hari ini, tapi jumlah katil ICU baru 27, sedangkan pesakit ICU naik 57 orang dalam tempo 24 jam sahaja. Tulis beliau menurusi Facebooknya. Mana mungkin kita mampu bertahan sekiranya keperluan katil ICU meningkat, dengan kadar jauh lagi laju berbanding kemampuan kita menambah kapasiti ICU, kata bekas Perdana Menteri itu. Sekian berita, kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih telah menonton!